Nama Astuti Dhamma, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Egi, kian tenar di media sosial, setelah kekasihnya, Owan Boalemo didapuk menjadi juara pertama di ajang Dangdut Deakademi 6 Indosiar, beberapa bulan yang lalu. Masyarakat begitu penasaran dengan Egi, karena pengorbanan dan perjuangannya selama ini, mendampingi Owan Boalemo berkompetisi di Deak 6 Indosiar. Tak ayal, banyak masyarakat begitu antusias untuk mencari fakta dan biodata lengkap, seputaran kehidupan Egi, pacar Owan Boalemo. Nah, di sini kami telah merangkum profil dari Astuti Dhamma atau Egi. Diketahui, Egi memiliki nama lengkap Astuti Dhamma. Egi tinggal di Tilamuta, Gorontalo, Sulawesi Utara. Ia pernah mengenyam pendidikan sekolah menengah atas, di SMA Negeri 1 Tilamuta Gorontalo. Selain dari itu, Egi juga dipercaya menjadi wakil ketua di organisasi IPNU, PC, IPNU Kabupaten Boalemo. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Owan Boalemo berhasil mengharumkan nama Provinsi Gorontalo di tingkat nasional, usai menjadi juara pertama di ajang Dangdut Akademi, DA, 6, kompetisi Dangdut yang digagas serta disiarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Pria bernama lengkap Haryanto Tuna itu memastikan jadi yang terbaik usai tampil all out dan sangat meyakinkan pada babak grand final. Keberhasilan Owan itu juga tidak lepas dari dukungan masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo, yang terus memberikan dukungan lewat SMS. Hal itu dibuktikan dengan hasil akumulasi polling SMS untuk Owan yang cukup tinggi. Perolehan dukungan untuk Owan mencapai 53,27 persen, lebih tinggi dari lawannya di grand final, yakni Novia asal serang, Provinsi Banten, yang hanya mendapat 46,74 persen. Keberhasilan Owan disambut suka cita oleh para pendukung yang berada di studio maupun yang menyaksikan lewat layar kaca. Sementara dari atas panggung, Owan yang didampingi kedua orang tuanya langsung melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kepada sang maha pencipta. Di balik perayaan tersebut, ada satu momen yang membuat penggemar Owan semakin terharu. Momen itu adalah saat Owan berjalan menghampiri sang kekasih, Astuti Dhamma, yang turut hadir di studio menyaksikan kesuksesannya. Owan yang terlihat seperti tak sanggup menahan emosinya, langsung memeluk hangat sang pacar yang telah bertahun-tahun menemaninya. Bangga atas pencapaian Owan, Astuti tak kuasa menahan tetesan air mata, ia bahkan sampai mencium tangan Owan. Momen ini mendapat perhatian dari para penggemar. Di media sosial, tak sedikit yang mengunggah potongan video saat Owan memeluk Astuti. Mereka juga tak lupa meninggalkan pesan untuk Owan lewat komentar. Insya Allah Owan PHT tetap sama DP cewek, molia dari pak DP orang, kayaknya dia penyayang, semoga Owan selalu bersyukur dan bisa lihat pengorbanan pasangannya. Intinya cintai wanitamu yang mau hidup bersamamu dalam keadaan susah dan senang. Sekali lagi selamat Owan Bualemo, tulis akun Facebook Wahyuni Mas Loma. Di balik kesuksesan Owan ada sang kekasih yang hebat sehingga membawa seorang putra nelayan menjadi seorang superstar. Jangan lupakan kekasih setiamu Owan. Bila engkau dikerumuni oleh bidadari-bidadari yang bisa mengalahkan kecantikan pacarmu, ingatlah ada dia yang setia menunggumu di Bualemo dan selalu berdoa serta berjuang buatmu demi mengangkat derajatmu agar menjadi orang terkenal. Jangan terpesona oleh kecantikan gadis lain, karena sesungguhnya yang cantik itu bukan dilihat dari wajah, tapi dari hatinya seperti kekasihmu tercinta Astuti Dama, gadis berhijab dan manis yang rela berjuang di bawah triknya mentari. Jujur, saya salut dengan perjalanan kisah cinta kalian yang saling mendukung dan mensupport. Semoga kisah cinta kalian berduakan dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang suci. Amin, tulis Risnawati Bumulo, Esga berjodoh, hati biarpun saja di artis jangan lupa itu cewek sendiri tetap rendah hati, pesan Astin Ibrahim.